Tapi buat Adi Pati Dolken, kesulitan untuk menjadi seorang ayah itu apa? Sementara ini, baru satu bulan ya? Kesulitannya, mungkin lebih ngebedain paniknya aja sih, kayak dia tuh nangis karena apa ya? Itu sih. Gue masih bingung nih dia nangis karena dia lapar, apa karena dia gak nyaman, apa karena dia kenapa nih? Ada yang dirasa aja juga nangis kan, karena gak bisa ngomong. Jadi menebak-nebak ini kenapa gitu ya? Tapi luar biasanya Adi Pati Dolken, dan dia ketika tahu bahwa akan menjadi seorang ayah, dia sampai mengikuti kelas yang satu ini. Kita mau kasih lihat artikel ya. Bersiap jadi ayah di Pati Dolken ikut kelas mengurus bayi. Sampai ikut kelas mengurus bayi? Iya, gue sampai ikut kelas. Itu beneran ikut kursus? Iya, ya cuman sekali sih. Itu juga perdebatan serius dengan istri lah ya. Cuman akhirnya gue merasa kayaknya emang harus deh, gue harus ikutan nyemplung juga deh gitu. Dan biar gue tahu at least basicnya aja deh kayak gimana gitu, kayak bayi keluar. Ini kelas mengurus bayi ya? So, satu kelas isi berapa orang? Ini private, cuman berdua. Ini private. Gurunya mungkin dia agak siap, wow, ya gue ajarin Adi Pati Dolken ini. Ini gurunya cewek apa cowok tapi? Gurunya cewek. Nggak, tapi dia udah sering loh, apa ngajarin artis-artis lain gitu. Apa aja sih yang diajarin di kursus mengurus anak, ya mengurus anak pasti, tapi apa detail-detailnya kayak gimana sih? Apa kayak mandiin lah atau kayak gimana? Jadi sebenarnya, iya, waktu pas keluarnya itu, jadi emang kita diajarin untuk mandiin, cara megang bayi, cara ngebedong bayi, cara nge-gendong, apa namanya, waktu dia misalkan udah mulai jadi sebulan, dua bulan gitu ya, gimana cara nge-gendong yang benernya kayak gitu. Terus, sama yang paling penting ini sih, gimana caranya kita tuh bisa support istri kita. Karena kan dia yang paling capek kan. Itu kadang orang suka lupa ya, untuk menjadi seorang suami, jadi seorang ayah, mensupport istri sekaligus ibu dari anaknya. Gimana caranya beliaunya ngasih tau, supaya mensupport istri lewat cara? Ngobrolnya tuh yang manis lah intinya gitu, terus sama dipijit, sama ngobrol manis tuh gimana? Ngobrol manis ya, sebenarnya bukan tipikal gue cara ngobrol manis ya, cuman lebih kayak gimana caranya nyenengin istri lah, kayak, yang, rayu-rayu gimana memahami. Ya, gimana capek gak? Tanya aja gimana arinya, kayak gitu kan. Terus juga. Gitu dong, laki-laki tuh harus gitu. Ya, kamu punya. Jadi, perempuan itu gak capek, dia mau, kan perempuan udah menyusui, belum ngurusin suami. Kamu pengen kayak begitu? Pengen banget. Ya, pengen punya anak aja dulu dari aku, baru bisa aku gituin. Kalau gak punya anak dari aku, gimana bisa aku gituin. Tapi ya, yang berubah dari seorang Adi Padir Rolken, yang lo liat perubahannya, sebelum menikah, setelah menikah, dan setelah menjadi seorang ayah. Mungkin dulu gue cuman mikirin diri gue sendiri aja kali ya. Terus waktu gue menikah, gue juga akhirnya punya tanggung jawab, kalau hidup gue tuh bukan gue doang gitu. Tapi ini kita sekarang jadi, punya pasangan yang jadi partner lah di hidup gue nih. Dan apapun yang gue pikirin, harus gue share ke istri gue gitu. Akhirnya gue punya anak. Nah, pas punya anak, akhirnya gimana caranya, sekarang jadi bertiga nih kita nih. Apa yang kita pikirin sekarang, apa yang vision kita nanti ke depan, itu bukan buat kita berdua doang, tapi lebih penting anak kita nih. Jadi, yang tadinya prioritasnya adalah diri gue sendiri, akhirnya prioritasnya dibagi jadi dua, sekarang prioritasnya cuman satu, tapi ke anak gue. Gitu. Semua yang gue kerjain, istri dan suami intinya ke anak gitu. Iya. Apa yang gue kerjain, semuanya buat anak gitu sih. Tapi jangan lupa juga untuk memberi waktu, untuk diri sendiri. Betul. Tapi pernah ada kejadian yang, ketika mengurus anak, kejadian yang failed dalam tanda kutip, yang pernah dilakukan oleh seorang Adi Padir Rolken gak sih? Pernah sih. gue pakein popok gitu ya. Gue ngerasa popoknya udah rapi, ini udah bagus, segala macem. Terus gak taunya, kayak 10 menit kemudian gitu, gak taunya dia buang air lah. Pas buang air, itu bocor. Gitu. Jampun ke kasur-kasur dong. Iya, sampe kasur-kasur. Kita musimulasi pasangin popok ke King Nazanoh. Kejahat lo. Tapi buat Adi Padir Rolken, ada protes gak dari istri, misalnya, apa yang pernah kamu lakukan? Kesalahan, kesalahan seperti apa? Tetep sih ya, laki-laki gitu ya. Waktu sih ya, maksudnya emang waktu gue tuh kan, ya mau gimana pun gue berusaha untuk, ngebagi waktu gue untuk mereka semua, tapi tetep menurut istri gue kan, pasti dia paling capek lah, ngurusin semuanya gitu ya. Paling capek, maksudnya dia setiap hari, setiap jam ngurusin bayi gitu. Dan gimana caranya, dia tetep, at least kalau ada gue disitu tuh, gue duduk aja gitu disebelahnya. Itu buat gue cukup gitu kan, tapi tetep lah buat, gue ada kerjaan, gue harus keluar rumah gitu kan, kadang-kadang nyampe rumah, gue pengen main game dulu bentar, gitu-gitu lah. Ada kayak gitu-gitunya juga.